Intro Pemerintah Kabupaten Berau memberi keringanan layanan tes cepat COVID-19 secara gratis bagi mahasiswa atau pelajar asal Berau yang ingin melanjutkan pendidikannya ke luar daerah Sementara layanan ini hanya masih tersedia di lab kesedah setempat berikut informasinya Seorang mahasiswi ini sedang mendaftarkan untuk menjalani rapi tes atau tes cepat sebelum pergi ke luar daerah Berau melanjutkan pendidikannya Layanan rapi tes yang disediakan oleh unit pelaksana teknis laboratorium kesehatan daerah Berau ini sengaja diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa ataupun siswa Berau yang ingin meneruskan pendidikannya ke luar daerah dengan tanpa dipungut biaya alias gratis seperti yang ditegaskan oleh Pemkap Berau beberapa waktu lalu Di hari pertama pelayanan yang dibuka Senin pagi ini, pihak lab telah menyiapkan sebanyak 500 alat rapi tes bagi 25 orang mahasiswa atau pelajar setiap harinya Sementara untuk persyaratan administrasi yang perlu dipersiapkan untuk mendapatkan layanan RDT gratis ini bagi calon mahasiswa hanya perlu menyerahkan bukti fotokopi surat keterangan lulus diterima universitas atau perguruan tinggi di luar Berau sedangkan untuk mahasiswa yang sudah menempuh pendidikan hanya perlu menyerahkan fotokopi kartu pelajarnya saja Gak bayar sih tadi, cuman daftar langsung dirapit tes Persyaratannya apa aja tadi? Persyaratannya kalau untuk mahasiswa yang baru lulus SMA dan baru keterima di sana itu cuman surat keterangan lulus keterima di sana Kalau kayak saya mahasiswa yang sudah aktif cuman nunjukkan KTM, fotokopi KTM Oh fotokopi KTM ya? Iya Itu rapid testnya langsung keluar hasilnya atau gimana? Tadi di rapid test nanti katanya 1-2 jam kemudian ngambil hasilnya di Dinas Kesehatan Oh soal rapid test tadi apakah gratis atau open? Saya dengar informasi gratis, karena tadi pas kesehatan gak diuntai sama tadi kepergiayaan Ini dipersiapkan untuk yang ini 500 500 Dipersiapkan untuk ini yang tindak lanjutnya ini Untuk siswa dan mahasiswa Iya, iya, iya Tapi kami batas 25 Untuk hari ini aja? Nah, 25 Per hari itu Pak? Ya, per hari itu Layanan RDT gratis ini sendiri sementara hanya tersedia di Lab Kesda Brau Dan jika memungkinkan secara teknis dan prosedur pelayanan RDT gratis bagi mahasiswa ini Juga akan tersedia di puskesmas di setiap kecamatan se-gabupaten Brau Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau Demikian Kaltim update kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv Channel Youtube dan Fanpage Facebook Kaltim TV Saya Ras Bina Ahmad, pamit undur diri Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.